Intro Nama saya Marcus Wihalu Hai teman-teman Hai teman-teman selamat menikmati artinya, ikan yang mempunyai sisi tulang dan pelat-pelat tulang terutama pada bagian depan tubuh merupakan ikan primitif dan telah punah semuanya Pembahasan pertama tentang ikan mas hias dalam bahasa latin Caracius auratus auratus Ikan mas hias atau Caracius auratus adalah salah satu ikan yang pertama kali berhasil didomestikasi, dipelihara dan dibudayakan manusia ini aja selamat menikmati selamat menikmati Pembahasan yang kedua tentang ikan nila yang dalam bahasa latin Oreocromis niloticus Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar Ikan ini diintroduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969 Ikan ini pada umumnya mempunyai bentuk tubuh panjang dan ramping morfologi ikan putih atau latins Caracius Homer 1. Badan memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, kepala lancip dengan bagian atas cekung, cembung di depan sirip punggung 2. Mulut lebar, gigi halus dan bagian bawah preoporculum, berduri kuat 3. Sirip ekor bulat 4. Sisik bertipe sisi besar 5. Tubuh berwarna 2 yaitu kecoklatan dengan bagian sisik dan perut berwarna keperakan 6. Anatomi dari ikan putih, dalam bahasa latin lates calcalfiler 7. Kinjal, dalam bahasa latin ren, merupakan sepasang organ dalam tubuh yang memiliki fungsi untuk menghasilkan dan mengeluarkan urin 7. Empedu atau bileb, merupakan sebagai kartung yang menyimpan cairan empedu 8. Cairan empedu ini berisi air, musin, atau lenir, garam empedu serta jet warna empedu 9. Hati atau hepar, merupakan organ badan yang memiliki warna kemerah-merahan 9. Dan terletak pada bagian atas rongga perut 10. Yang berfungsi untuk mengambil sari makanan di dalam darah 11. Serta sebagai tempat penghasil empedu 11. Lambung atau gastrum adalah 11. Sebagai penampung makanan dan mencerna makanan 12. Pada ikan herbivora terhadap gizar 12. Atau lambung khusus 12. Berfungsi untuk mengerus makanan atau pencernaan makanan 12. Jantung atau cor merupakan bagian tubuh yang menjadi pusat peredaran darah yang terletak di dalam rongga dada sebelah atas 13. Suatu organ berotot yang memiliki rongga dan bilik yang masing-masing dilengkapi dengan sebuah katup 13. Yang memiliki fungsi untuk mengatur sirkulasi darah ke seluruh tubuh 14. Ini adalah merupakan salah satu jenis hewan yang bersisik 14. Dan ini adalah bahan praktik kami 14. Bahasa latinnya yaitu 14. Kelakodemis 14. Oke sekarang kita masuk pada pembelahan untuk 14. Menelusuri anatomi-anatominya yang berada pada hewan ini 15. Alat-alatnya cuma pisau kater ya 15. Baik sebelum kita melakukan pembelahan pada ikan ini 15. Alangkah berikutnya kita akan melakukan pembersihan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik kami sudah melakukan pembelahan untuk menelusuri anatominya dan ini adalah merupakan hatinya dan ini adalah merupakan jantung pada ikan ini dan ini adalah merupakan insang yang pada ikan ini dan ini adalah merupakan usus pada ikan ini baik 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 sekian dari hasil pembelahan ikan ini baik baik sekian dari hasil pembelahan panfakti kami yaitu hewan ikan bersisik dan jika ada kesalahan-kesalahan dari hasil video kami ini kami sangat memohon kepada teman-teman dan terlebih kepada dosen pengampu mata kuliah ini untuk dapat dimaklumi dan dimaafkan baik sekian dan terima kasih selamat menikmati